Jadi, makan sushi itu ada aturan dan urutannya sendiri. Yang paling pertama dulu deh, siapa yang suka campur wasabi ke kecap asin? Itu salah, wasabi itu harus dimakan sendiri biar fresh. Terus, sushi sendiri ada urutan makanannya yang khusus bermaksimalkan rasa tiap ikan. Paling pertama, pokoknya yang mentah-mentah, sashimi atau nigiri. Nah, mulai dari ikan berdaging putih, perak, baru yang berlemak kayak tuna, terus terakhir salmon, soalnya itu dari yang paling ringan ke yang paling fatty atau berlemak. Terus, kalau kalian makan tipe sushi yang toppingnya di atas dan nasinya di bawah, yang kalian celup ke kecap itu toppingnya, bukan nasinya. Biar nggak keasinan, jadi bagian atas yang dicelup. Kalau udah kelar makan ikan, bisa ditutup pakai telur, jadi tamakoyaki gitu ya. Nah, kalau yang mentah udah kelar, kita lanjut ke maki, yaitu roll yang simple. Di resto sushi, kalau kalian pesen maki, artinya kalian udah selesai makan sushi. Jadi ini kayak semacam penutup gitu, baru terakhir kita makan roll yang bentuknya aneh-aneh. Oh ya, tips aja nih, kalau kalian ke sushi teh, kalian pesen tanuki. Nanti dikasih kriuk-kriuk tempura, gratis kok. Terus kalian cocok deh bagian mayunya di tanuki, itu terdebes sih, parah. Kalian juga bisa pesen saus mentai, tapi setau gue di beberapa sushi teh ada yang gratis, tapi ada yang bayar juga. Nah, kenapa yang gini yang paling terakhir? Soalnya ini tuh bukan dari Jepang, tapi dari Amerika. Topiknya tuh macem-macem lah, pakai ayam, mayo, dan lain-lain, makanya paling terakhir. Jadi kalau kalian cuma pesen roll begini, sembarangan juga nggak apa-apa.